Hai ini sedang uji radiator ya ini nah masuk ke sini saya copot ada di sini ya ini adalah termostatnya termostatnya kenapa saya lakukan ini termostat sudah dulu kalau nggak dicabut air tidak bisa mengalir seperti ini karena banyak kotoran nah itu banjirin dinamo yang tidak mau amper tidak apa-apa ini dibiarkan mengalir dulu begini termostat ini kalau misalnya tidak dicabut maka dia tidak akan mengalir airnya kecuali tapi pas lagi panas kalau lagi panas dah pasti ngalir gitu efusinya termostat saat mesin panas air akan ini akan terbuka ini turun dan membuka air air mengalir ke sini dan mendinginkan didinginkannya di sini terus begitu nanti mampet lagi begitu air dingin dan sudah sampai di sini dia akan mampet lagi terus-menerus begitu yaitu kalau mobil yang atau pijang yang normal kalau yang sudah abnormal sudah tidak ada itu termostatnya ini biarkan dulu deh ngalir begitu ya sebelah kan juga bisa juga dari sini tutup ya sini yang tutup tapi termostat harus dicabut sini yang dibuka jadi ngalirnya di sini tapi begini juga enggak papa lah cari simpel dan cepetnya di sini saja saya akan dia banjir ke bawah begitu ya kalian mandi itu nama lagi muras radiator ya adanya seberapa lah soalnya agapan sehatannya agak kurang loh sekarang ada agak kurang begini terus kemarin saya juga usil juga sih air radiator atau campurin oli maksudnya biar enggak bikin karat tapi malah oli ketemu air jadinya lucu juga minyak ketemu air lucu juga kalau ada sabunnya malah hal lucu kali itu namanya persatunya minyak dan air karena sabun Oh ya 2020 ya 2020 2008 ini 2023 ya berarti mau dua tahun lebih saya pakai yang 70 ampere atau 65 ampere ini gsn70 n70 nggak sesuai dengan tatakannya makanya dikasih apa namanya ini dikasih triplex karena nggak sesuai ini juga ngujinya sedikit bersih biarkan dulu ya biarkan air mengalir dia juga tuang airnya di sini dan luarnya lewat lopang radiator bawah tapi kalau lopang radiator bawah tuh jangan terlalu sering dibuka tidak tutup ya cepat lecek nanti silnya jadi tidak mampet Hai yang sering saya kuras tapi cepat bat hitam nih apa namanya beda dengan rem itu kopling ya minyak kopling ini termostat kalau punya kalian biasa nggak pakai termostat jangan coba-coba pakai termostat ya bisa jadi memang silinder headnya itu sudah kropos supaya dia itu enggak apa namanya enggak lari ke pembakaran makanya diloskan tidak pakai termostat jadi airnya langsung ngelos aja muter begitu aja airnya dingin terus gitu paham ya paham lah masa nggak paham ini kalau disana disutupnya tapi tanpa termostat ya ini air biarkan ngalir begini airnya biarkan ngalir begini ya nah ini berarti waterpoomnya bagus sehat berarti airnya kenceng begini ini nggak dikas ya kalau dikas lebih kenceng lagi kental untuk model seperti ini sebaiknya peran yang masuk ke sini lebih kenceng yaitu dengan kelihatan disininya ini ngalir yang bagian bawah ini ngalir jadi namanya nguras radiator betul-betul dikuras masih tatakan apa ya biar nggak ini bengkandang kloknya ke sini mungkin ya nah begini mungkin ya nah begitu tuh sampai ini kelihatan bening nah begitu aja lah dan coba dikas ya kurang airnya ya kalau disini sampai nggak ngalir berarti airnya kurang lebih cepet yang kesedot sini umumnya sih pada begini cara itunya tapi disini disambung pakai apaan itu ya supaya airnya tuh catunya di depan sini tapi disitu juga nggak apa-apa karena memang ini kan perangkat semuanya sudah waterproof lah mau dinamo ampere mau semua ini udah waterproof jadi kalau kena air itu tidak apa-apa ya walaupun jangan direndem ini temennya ini bisa bikin ini karena tanpa termostat ya ini termostat saya lepas dulu nanti saya pasang kalau udah selesai saya pasang kembali nah CC-nya dari mana tuh perlu dikuras air radiatornya agak kurang gitu ini nggak terlalu gerasius kurang tapi kalau umumnya sih saya punya sebulan itu paling nambah satu gelas gitu ya satu bulan kadang malah lebih dari satu bulan nggak sampai satu gelas gitu nah ini sudah nambah satu gelas gitu dalam sebulan jadi kotor gitu jadi dibiarkan begini dulu dibersihkan nah kalau tidak pakai termostat itu panasnya lama loh apalagi ini airnya kan dingin terus ini udah nyala udah lebih dari 10 menit nggak nah temperaturnya tidak berubah ya kok gelap ini HP kenapa temperaturnya nggak mau naik begitu aja itu sebaunya pakai termostat supaya menjaga subuh panasnya tetap nah ini nggak dipasang kembali termostatnya ya lalu udah dipasang kembali seperti nggak jalan aja nanteng airnya dan temperaturnya adalah naik sebentar saja naiknya tapi nanti berhenti sebelum yang tegak di tengah itu sebelum itu dia akan berhenti sudah berhenti aja segitu tidak pernah naik lagi dan tidak turun lagi kecuali dimatikan jadi nggak sampai puluhan menit ini tapi 2 menit juga udah hangat mesin sudah normal ya itu pakai termostat sekarang ditutup rakiatornya buat ngecek kata kebocoran atau tidak dibekas-bekas yang tadi dibuka terima kasih